Pasal 9 Perjanjian yang pertama mempunyai peraturan-peraturan ibadat dan mempunyai juga tempat ibadat buatan manusia. Sebuah kemah didirikan yang bagian depannya dinamakan ruang suci. Di situ ada standar untuk pelita dan ada juga meja dengan roti yang dipersembahkan kepada Allah. Di bagian dalamnya, yaitu di belakang gorden yang kedua, ada ruangan yang dinamakan ruang mahasuci. Di dalam ruangan itu ada mesbah yang dibuat dari emas untuk membakar dupa dan ada juga peti perjanjian yang seluruhnya dilapisi dengan emas. Di dalam peti itu terdapat belanga emas berisi mana, tongkat harun yang telah bertunas dan dua lempeng batu tulis yang di atasnya tertulis sepuluh perintah dari Allah. Di atas peti itu terdapat dua grup, yaitu makhluk bersayap yang melambangkan kehadiran Allah. Sayap dari kedua makhluk itu berkembang di atas tutup peti, yaitu tempat pengampunan dosa. Tetapi semuanya itu tidak dapat diterangkan sekarang secara terperinci. Begitulah semuanya diatur. Tiap-tiap hari imam-imam masuk ke dalam bagian depan kemah itu untuk menjalankan tugas mereka. Yang masuk ke bagian paling dalam dari kemah itu hanyalah imam agung saja. Ia melakukan itu cuma sekali setahun. Itu dilakukannya dengan membawa darah untuk dipersembahkan kepada Allah karena dirinya sendiri dan karena dosa-dosa yang dilakukan tanpa sadar oleh umatnya. Dengan aturan tersebut, roh Allah menunjukkan dengan jelas bahwa selama kemah bagian depan itu masih berdiri, Jalan masuk ke dalam ruang mahasuci itu belum terbuka. Ini melambangkan zaman sekarang. Berarti bahwa persembahan-persembahan dan kurban-kurban binatang yang dipersembahkan kepada Allah tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang membawa persembahan. Sebab upacara-upacara itu hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan bermacam-macam upacara penyucian. Semuanya cuma peraturan-peraturan lahir yang berlaku hanya sampai saatnya Allah mengadakan pembaharuan. Tetapi Kristus sudah datang sebagai imam agung dari hal-hal yang baik yang sudah ada. Kemah Tuhan di mana ia mengerjakan tugasnya sebagai imam agung adalah kemah yang lebih agung dan lebih sempurna. Itu tidak dibuat oleh manusia, artinya bukan berasal dari dunia yang diciptakan ini. Kristus memasuki ruang mahasuci di dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Pada waktu itu, ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Ia membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Darah dari kambing dan sapi jantan serta abu dari korban anak sapi dipakai untuk memerciki orang-orang yang najis menurut peraturan agama supaya mereka menjadi bersih. Nah, kalau darah dan abu itu dapat membersihkan kenajisan orang-orang itu, apalagi darah Kristus. Melalui roh yang abadi, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari upacara agama yang tidak berguna, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Itulah sebabnya, Kristus menjadi pengantara untuk suatu perjanjian yang baru, supaya orang yang sudah dipanggil oleh Allah dapat menerima berkat-berkat abadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Semuanya itu dapat terjadi karena sudah ada yang mati, yaitu Kristus dan kematiannya itu membebaskan orang dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada waktu perjanjian yang pertama masih berlaku. Kalau ada surat warisan, harus juga ada buktinya bahwa orang yang membuat surat itu sudah meninggal. Sebab surat warisan tidak berlaku selama orang yang membuatnya masih hidup. Surat itu berlaku hanya setelah orang itu mati. Karena itu perjanjian yang pertama pun harus disahkan dengan darah. Mula-mula Musa menyampaikan semua perintah hukum Allah kepada bangsa Israel. Sesudah itu Musa mengambil darah anak sapi dan darah kambing jantan. Lalu mencampurkannya dengan air. Kemudian memercikannya pada kitab hukum-hukum dari Allah dan pada seluruh bangsa Israel dengan memakai rumput, hisop, dan bulu domba berwarna merah tua. Sambil melakukan itu, Musa berkata, Inilah darah yang mensyahkan perjanjian dari Allah yang harus kalian taati. Kemudian dengan cara yang sama, Musa memercikkan darah itu juga pada kemah Tuhan dan pada semua alat-alat untuk ibadah. Memang, menurut hukum agama Yahudi, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan dosa hanya bisa diampuni kalau ada penumpahan darah. Dengan cara seperti itulah, barang-barang yang melambangkan hal-hal yang di surga perlu disucikan. Tetapi untuk hal-hal yang di surga, itu sendiri diperlukan kurban yang jauh lebih baik. Sebab Kristus tidak masuk ke ruang suci buatan manusia yang hanya melambangkan ruang suci yang sebenarnya. Kristus masuk ke surga sendiri. Di sana ia sekarang menghadap Allah untuk kepentingan kita. Imam Agung Yahudi tiap-tiap tahun masuk ke ruang maha suci di dalam rumah Tuhan dengan membawa darah seekor binatang. Tetapi Kristus tidak masuk untuk mempersembahkan dirinya berulang-ulang. Sebab kalau demikian, itu berarti ia sudah berulang-ulang menderita sejak dunia ini diciptakan. Tetapi nyatanya, sekarang pada zaman akhir ini, ia datang satu kali saja untuk menghapus dosa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili oleh Allah. Begitu juga Kristus satu kali saja dipersembahkan sebagai korban untuk menghapus dosa banyak orang. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya. Bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.